Baiklah adik-adik, disini kakak akan mengajarkan cara merubah dari pecahan desimal ke pecahan biasa atau sebaliknya Dari pecahan biasa ke pecahan desimal Pecahan yang kita tahu ada pecahan biasa, pecahan biasa itu yang per-per itu Kalau desimal itu yang koma-koma itu namanya pecahan desimal Ada yang campuran yaitu gabungan dari bilangan biasa sama yang koma-koma Atau yang sama pecahan biasa sama bilangan yang bulat Bilangan-bulat itu 1, 2, 3, 4, 5, min 1, min 2, min 3, dan setelah itu namanya bilangan bulat Langsung saja ya Caranya adalah Misalkan pecahan desimalnya itu Katakan 0,1,7 misalkan gini Ini itu adalah Sama dengan 17 per Kalau ada 0,2, ini berarti 0 nya 2 Ini 1 17 per 100 Sudah jadi pecahan biasa, selesai Kalau tidak bisa diseranakan, ya biasa Misalkan 0,035 misalkan Sama dengan 35 nya kita tulis Sini ada berapa angka? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Dari belakang koma ini ya 1, 2, 3 Ini juga tadi Belakang koma ada 2 berarti 0, 2 Kalau ini belakang komanya ada 3 berarti itu 2, 3 Ini 1 35 per 1000 Sudah selesai jadi pecahan biasa Kalau yang bisa diseranakan gimana? Misalkan Gakak punya 0,25 Berarti ini 25 25 per 100 Ya Karena ini bisa saya bagi 25 Ini juga bisa saya bagi 25 25 bagi 25 itu 1 100 bagi 25 itu 4 Hasilnya adalah 1 per 4 Misalkan lagi Ini kakak punya 0,125 Sama dengan 125 Per 1, 2, 3 Ada 3 0 nya 1000 Ini saya bagi 25 Saya bagi 25 itu Ini saya bagi 25 Ini cara menyederhanakan ya Dibagi dengan bilangan yang sama 125 dibagi 25 itu dapat 5 1000 kita bagi 25 100 bagi 25 itu 4 Berarti kalau 1000 berarti 40 Oh ternyata masih bisa lagi Ini saya bagi 5 Saya bagi 5 5 dibagi 5 itu 1 40 bagi 5 8 Hasilnya adalah 1 per 8 Lagi misalkan Gakak punya 0,32 Misalkan seperti ini Berarti Ketemunya adalah 32 Per 100 Jadinya adalah Kita bagi berapa ini Bagi 2 bisa Bagi 2 Tak bagi 2 Hasilnya 32 dibagi 2 itu 16 100 bagi 2 itu 50 Masih bisa Tak bagi lagi Saya bagi 2 Saya bagi 2 16 saya bagi 2 itu 8 50 bagi 2 25 Oh sudah Pas Tidak bisa dibagi lagi Ini dibaginya bisa 2 4 Yang ini Tidak bisa Berarti ini adalah hasil dari 0,32 Adalah 8 Per 25 Gimana Kalau misalkan Kakak punya 3,45 Itu kita Rubah menjadi Pecahan Ini Pecahan biasa Berarti Caranya Gimana ini 3,45 Di sini Per Karena ada 2 0 nya 2 100 100 juga Gini Ya Bisa kita bagi 5 Bisa kita bagi 5 Kita bagi 5 Saya bagi 5 3,45 Saya bagi 5 3 bagi 5 Tidak bisa 34 Saya bagi 5 Dapat 6 4,45 Bagi 5 Itu 9 69 100 1 bagi 5 Tidak bisa 10 bagi 5 2 Ada 0 nya 20 Begini Cidah Tidak bisa Itu lagi Kalau Dijadikan Pecahan Campurannya 69 Bagi 20 Itu dapat 3 60 Sisanya 9 Per 20 Kok seperti itu Ini Sama 3 nya Ini Sama 45 Per 100 Itu ketemunya Adalah 9 Per 20 45 Bagi 5 Tadi 9 100 Bagi 5 20 9 Per 20 Seperti itu Hasilnya Adalah 3 9 Per 20 Ini Kalau Pecahan Campuran Ini namanya Pecahan Campuran Ini namanya Pecahan Campuran Terdiri Dari Bilangan Biasa Sama Pecahannya Bilangan Biasa Sama Yang Koma Namanya Pecahan Campuran Oke Ini adalah Kalau Merubah Dari Desimal Ke Biasa Gimana Kalau Dari Pecahan Biasa Ke Desimal Misalkan Gakak Punya Pecahan Biasa Misalkan Punya 3 Per 4 Ini Gimana Kita Bagi Biasa Sama Dari Berapa Kita Bagi 3 Dibagi 4 Seperti Ini 3 Bagi 4 Tidak Bisa Kita Tambahin 0 Disini 0 Koma 30 Dibagi 4 Itu Hasilnya Adalah Dapatnya 7 7 Kali 4 28 Kenapa Dapat 7 Kalau 6 6 Kali 4 24 Masih Ada Atasnya Lagi Kalau Kali 7 28 Menekati 30 Kalau Kali 8 32 Sudah Lebih Berarti Kita Ambil Yang 7 Yaitu Kalau Dikalikan 4 Sama Dengan 30 Eh Dibawahnya 30 Pas 28 Kemudian Kita Kurangkan 10 Kurangi 8 Tidak Bisa Eh 0 Kurangi 8 Tidak Bisa 10 Kurangi 8 2 Masih 1 2 Dikurangi 2 Habis Tidak Bisa Setelah Itu Kita Tambahin 0 20 Bagi 4 5 5 Dikali 4 20 Hasilnya 0 Pas Ini tadi 7 Kali 4 28 Oke ya Ketemunya adalah 0 0 Kalau Saya Punya Saya Punya 3 Per Jangan 3 Angka yang lain 5 Per 8 Misalkan Seperti ini Caranya Gimana Sama Kita Bagi Biasa 5 Kita Bagi 8 5 Bagi 8 Tidak Bisa Tambahin 0 Sini 0 Komah 50 Bagi 8 Yang Mendekati 50 Itu Kali 6 Yaitu 6 Kali 8 48 Seperti Ini 50 Dikurangi 48 2 20 Tambahin 0 Saja Tambahin 0 Saja Kalau Tidak Ada Karena Sudah Ada Komah Disini Tidak Apa Tambahin 0 1 20 Bagi 8 Yang Mendekati Dapat 2 Kemudian 2 Kali 8 Itu Adalah 16 Kita Kurangi Ini 4 Ini Masih 1 Koal 1 0 Habis 40 40 Dibagi 8 Dapat 5 Pas 5 Kali 8 40 Pas Hasilnya Adalah 0 6 25 Ini Kalau Ada Yang Pas Kalau Tidak Pas Gimana Misalkan Kakak Punya Misalkan 7 Per 9 Misalkan Jadi 7 Dibagi 9 Untuk Yang Sini Saya Pus Dulu Ya Pembagian Ini Tadi Tapi Ini 7 Dibagi 9 7 Dibagi 9 Itu Saya Tulis Disini Aja Begini 7 Dibagi 9 Dibagi 0 70 Dibagi 9 0 70 Dibagi 9 Yang Mendekati 70 Kalau Kali 6 9 Kali 6 54 Kalau Kali 7 63 Kalau Kali 8 72 Berarti Kali 7 7 Kali 9 Itu Adalah 63 Kita Kurangi 7 Lagi Ternyata 7 Lagi Disitu 70 Lagi Kita Tambah 70 Bagi 9 Dapat 7 Lagi 7 Kali 9 63 Lagi Terus Ini Nanti Berarti Ini 63 Lagi Dan Selanjutnya 70 63 Dan Selanjutnya Banyak Berarti 7 Ini Banyak Berarti Hasilnya Adalah 0 7 7 7 Dan Selanjutnya Tapi Kalau Disuruh Membulatkan 2 Angka Berarti 0 78 Seperti Ini Kalau Membulatkan Oke ya Ini Cara Mengerjakan Jika Ada Yang Belum Memahami Tentang Cara Ini Silahkan Ditanyakan Kakak Akan Membuat Video Yang Sejenis Terima Kasih Semoga Bermanfaat Terima